Pemirsa kasus saling klaim kepemilikan tanah yang digunakan sebagai akses jalan umum di sisi timur desa serangan kini menemui titik terang. Berdasarkan sejumlah bukti yang ada, bendesa dan serangan mengakui lahan yang diaspal berdasarkan surat keputusan pemerintah kota dan pasar adalah sah milik almarhum orang tua ahli waris. Kasus saling klaim kepemilikan tanah yang digunakan sebagai akses jalan umum di sisi timur desa serangan mulai menemui titik terang. Melalui keterangan baga pelemahan desa adat serangan berdasarkan surat data pipil yang dimiliki desa adat serangan, jalan yang diaspal seluas 7 are di atas lahan seluas 112 are merupakan sah milik orang tua ahli waris. Namun pihak desa adat serangan mengatakan tidak mengetahui sejak kapan lahan tersebut dijadikan jalan hingga mendapat bantuan pengaspalan pada tahun 2016 berdasarkan surat keputusan pemerintah kota dan pasar. Sesuai gambar jalan itu mengambil dari tanah itu ya? Sesuai dengan data bahwa jalannya sekarang itu dia masuk bentuk lingkaran mengambil. Sesuai gambar jalan itu mengambil dari? Jalan itu mengambil di sini, di sesuai pipil ini ya? Jika memang tanah itu dipergunakan untuk umum, saya tidak keberatan, tadi saja saya bicara. Ini tanah hampir 7 are, 700 meter persegi yang kalian bapak-bapak tidak akui. Sedangkan yang bersebelah dengan tanah saya yang cuma dipakai sekian meter, kok Anda akui sebagai milik perorangan? Jadi kalau memang ini mau digunakan atau sebagai jalan, oke silahkan. Tapi bicara tentang apa yang Anda inginkan, kompensasi apa yang Anda inginkan. Tapi kalau tidak, saya tidak menghancur. Saya akan bongkar itu jalan. Sebelumnya salah satu pihak mengklaim hak atas lahan tersebut. Klaim tersebut sempat memunculkan kolam mek hingga terjadi penutupan akses jalan. Namun kini, tembok setinggi 50 cm telah dibongkar sehingga warga dapat kembali melintas. Dari Denpasar, Indira Ari Ainews, melaporkan.